Halo, saya Angga Yunanda. Ini perspektifnya banyak banget sih. Aku bisa dibilang mungkin gak terlalu beruntung gitu, karena dari usia 15 udah lumayan sering jauh kan dari orang tua, dari mama, dari bapak. Dan yang artinya punya banyak waktu yang hilang gitu, dari mereka gitu. Tapi aku sebisa mungkin selama pulang ke rumah beberapa bulan sekali, selalu memanfaatkan momen yang mungkin beberapa bulan itu hilang, aku manfaatin dengan baik gitu saat aku bertemu dengan mereka. Karena momen itu emang gak bakal bisa keulang dua kali kan. Jadi kita harus manfaatin momen tersebut sebaik mungkin. Dan aku beruntung banget sih punya orang tua kayak mereka, karena benar-benar ngerasa deket banget gitu, gak ada sekat sama sekali. Karena mungkin keluarganya kecil. Karena aku cuma ada kakak, aku cuma dua bersaudara, aku cuma punya kakak, punya aku, punya ibu sama bapak gitu, punya mama sama bapak. Jadi apa-apa tuh enak, apa-apa deket, dan kita punya grup cuma berempat. Kita ngasih tahu apapun yang mungkin pengen kita kasih tahu, kita ngasih info tentang apapun yang pengen kita kasih tahu. Dan aku ngerasa luar biasa banget sih. Aku sebagai anak muda ini sebenarnya gak ingin menggurui kepada teman-teman. Dan aku pengen, ya saling mengingatkan aja satu sama lain. Karena kita pasti lahir dari orang tua kita, dari ibu, dari bapak. Dan kita jangan pernah lupa akan hal itu. Meskipun mungkin kita banyak hal yang dikejar tentang masa depan kita. Tentang hal apa yang pengen kita gapai ke depannya. Tentang kehidupan kita. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa kita punya orang tua yang kita sayangin juga. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Karena ya sekali lagi, nilai dari orang tua gak akan pernah ternilai dari material apapun menurut aku. Dan kita harus terima apapun keadaan orang tua kita. Mau dalam kondisi sehat dan semoga aja selalu sehat. Tapi kita gak pernah bisa menghindari kemungkinan terburuk apapun yang akan terjadi. Jadi harus tetap semangat, harus tetap saling support, harus tetap saling cinta terhadap semua orang. Dan sekali lagi, Alzheimer tuh sebenarnya gak bisa kita hindarin semuanya. Dan mungkin orang terdekat kita punya peluang yang sama untuk terkena Alzheimer. Tapi kita harus tetap sayangin mereka, harus tetap terima mereka, rangkul mereka. Karena sebenarnya menurut aku pribadi, yang paling membuat orang tua merasa sedih itu adalah kesendirian sih menurut aku. Jadi selama kita masih punya waktu luang yang banyak, kita harus tetap deket sama orang tua kita. Harus tetap ngobrol apapun yang mungkin kita laluin di kehidupan kita. Karena mereka juga punya pengalaman yang lebih banyak sebenarnya dari kita. Jadi gak ada salahnya untuk kita saling bertukar pikiran terhadap mereka. Jangan ngerasa kayak, ya hidup lu 50 tahun yang lalu, gue hidup sekarang, ya beda lah. Ya gak kayak gitu. Selama masih ada waktu, kita harus saling berbagi dan saling memberikan kasih sayang. Terima kasih.